Kita ini hidup dengan syariat. Kalau minta izin, ya minta izin kepada yang punya rumah. Bukan kepada makhluk halus. Ini salah. Salah di dalam kita menanggapi lingkungan itu. Kalau kita masuk rumah, itu harus izin sama yang punya rumah. Bukan makhluk halus. Makhluk halus itu punya alam sendiri. Dia punya alam sendiri, gak punya urusan dengan kita. Dia kalau syaitan mengganggu kita. Minta izin adalah kepada orang yang punya. Supaya kita tidak menggosok. Menggosok adalah menguasai satu tempat tanpa izin. Itu haram hukumnya. Kecuali kita yakin bahasanya punya ridho. Kalau masalah katanya angker dan sebagainya. Itu adalah gak kelihatan. Gak kelihatan. Bahkan kalau ada rumah angker, kasih. Saya akan beli rumah angker. Kita jangan bawa. Makanya sebuahnya itu adalah suara-suara angker dan sebagainya. Itu adalah karena kita yang membuat. Setan memang ada. Tapi jin ada. Tapi jangan seperti yang selama ini kita bayangkan dia ribut. Alhamdulillah di pesantren Al-Bajah gak ada jin. Kita punya pondok. Berapa puluh pondok gak ada cerita jin. Kalau ada anak cerita bilang saya ketemu jin. Kau dustah keluar dari pondok. Mana ada angker. Pondok kita gak ada angker-angkeran. Bahkan rumah angker kalau kita beli rumah angker. Ada sebuah rumah katanya ada orang bunuh diri. Wah serma. Mana masuk pondok gak ada lagi angker-angkeran. Memang setan ada. Jin ada. Tapi mereka punya urusan sendiri. Jadi justru syariatnya adalah bukan pertanyaan minta izin kepada danyangannya, penghuni, alam gaibnya. Kita minta izin kepada yang hidup dong. Takut dia tidak merelakan. Bukan kalau nanti saya kena ini. Enggak, enggak, enggak. Enggak ada, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada kena izin. Memang ada misalnya orang jen hantu. Ada memang. Jen ada. Setan ada. Iblis ada. Cuman gangguan-gangguan kepada manusia adalah berangkat dari keimanan kita. Kalau iman yang kropos mudah keganggu. Tapi gak boleh kita bawa takut ini rumah ini ada hantu dan sebagainya. Memang jen ada. Tapi jangan dikit-dikit kita bawa ke sana. Kalau ada rumah angker nanti anak santri mau datang ke sana. Di mana ada rumah angker harganya 5 miliar. Kemudian dijual ke saya 500 juta nanti saya beli. Pokoknya jangan mahal-mahal. Anda jangan suka ke sana. Lihat. Pondok kadang ada pondok dikit-dikit adalah jin. Itu banyak bohongnya. Ingat hati-hati. Kalau sudah sebuah tempat disuarakan jin. Pondok gaya ada jinnya. Atau ada santri yang pernah mimpi ketemu Rasulullah. Itu mengundang dusta. Mimpi ketemu Rasulullah ada benar hak. Tapi yang gak boleh adalah berdusta. Contoh. Di pondok ada jin katanya. Di kamar mandi ini ada jinnya. Sementara santri mendengar berita adanya jin. Lalu malam hari sang santri pengen ke toilet. Mau pipis. Dia ingat katanya ada jin. Dia ketakutan. Karena ketakutan gimana agar ditolong sama yang lainnya. Dia teriak ada jin. Sehingga yang lain bangun jadi dia temani. Akhirnya besok yang lain ngomong jin. Padahal gak ada yang jin. Gak ada itu semua. Banyak dusta. Makanya Imam Ibn Hajar al-Haytami berkata. Kalau ada orang berkata bertemu dengan jin. Jangan dipercaya pesaksiannya. Memang ada jin menjilma. Jin itu bisa terlihat oleh manusia. Kalau dia menjilma sebagai manusia. Kalau dipukul dia sakit. Hidup kita dengan alam nyata. Jangan diurusan semacam itu. Kadang kita ini seperti itu. Dikit-dikit setan disalahin. Jin dicalahin itu. Yang salah kita sendiri. Gara-gara makan salah. Cara menjaga kesehatan salah. Depresi. Lalu gini katanya. Kemasukan jin dan sebagainya. Jangan dihubungkan ke yang sebagainya. Jadi gak ada rumah itu semuanya. Rumah serem karena apa. Memang lampunya gak ada. Ex-face-nya rusak. Kemudian kena serawang apa namanya. Laba-laba segalanya. Kemudian setelah itu. Ah macam-macam. Gak usah. Gak usah bicara. Jin ada. Tapi jangan dikit-dikit membawa ke arah sana. Ya. Minta izin kepada yang hidup. Bukan minta izin kepada yang go'ib. Yang go'ib gak punya itu. Gak perlu kita izin. Kalau masuk ke kubur. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ahli tiarid mu'minin. Mengucapkan salam buat ahli kubur. Kalau masuk rumah. Ah iya disunahkan kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Tapi salamnya adalah kepada yang hidup. Kalau memang tidak ada hidup makin malah hati menjawabnya. Seperti itu. Bukan karena kita takut ini ada jin ada ini ini. Gak. Seperti itu.